hai 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 semuanya ketemu lagi sama aku Tristika jadi hari ini aku bakalan kasih kalian tips membeli skin care buat kalian masih pemuak atau remaja sebagi penasaran tonton videonya itu sampai habis dan jangan bawa di like dulu Nah jadi kemarin itu banyak banget dari kalian nanyain Kak kalau misalnya beli skin care itu apa sih yang diperhatikan terus budgetnya berapa terus juga ini cocok nggak sih di kulit aku nanti aku beli mahal ternyata nggak cocok dan lain-lain kita bakalan bahas di sini so daripada lama-lama kita bakalan langsung ke videonya Oke jadi yang pertama ini adalah hal yang paling penting saat kalian mau beli skin care yaitu pastikan sesuai dengan jenis kulit kalian Nah jadi jenis kulit itu juga macem-macem ada yang kulitnya normal ada yang kulitnya ada jerawatnya ada bekas jerawatnya ada flek hitam terus kering kadang berminyak juga jadi kalau misalnya kalian mau beli skin care kalian bisa pakai produk yang mengatasi masalah di kulit kalian jangannya kalau misalnya kulit kalian normal aku rasa sih kalau misalnya kulit normal itu cocok-cocok aja sama produk skin care terus kalau misalnya kulit kalian sensitif kalian harus lebih hati-hati kalau misalnya mau beli produk karena menurut aku kulit sensitif itu itu yang paling rewel daripada jenis kulit yang lain kayak normal atau bekas jerawat atau berminyak berminyak gitu sensitif itu harus banget teliti karena menurut aku karena kulit aku juga sensitif akhir-akhir ini kalau misalnya kalian salah produk biasanya di kulit itu muncul kemeran gitu Nah siapa nih yang kulitnya sering banget kemeran kayak iritasi entah di bagian hidung atau di pipi kebanyakan sih kalau menurut aku di bagian pipi karena aku sendiri juga sering banget kayak kemeran gitu di bagian pipi jadi kalau misalnya kulit kalian sensitif aku saranin kalian beli produknya itu yang emang cocok untuk kulit sensitif terus kalau menurut aku untuk kulit sensitif itu ada macem-macem kalau untuk misalnya waternya Garnier yang warna pink terus untuk pelembabnya juga ada pokoknya kalau misalnya kalian mau beli produk kalian baca dulu ini untuk jenis kulit apa kalau misalnya ini bisa untuk kulit sensitif kalian bisa beli terus kalau misalnya kulit kalian jerawatan itu kalian juga harus lebih hati-hati kalau misalnya kalian beli produk karena jerawat itu bukan cuma skin card tapi juga harus menjaga pola makan sama banyak minum air putih Nah pola makan itu kalau menurut aku jangan tahu banyak makan yang goreng-gorengan sama kacang-kacangan soalnya biasanya kalau banyak makan gorengan itu kayak muncul jerawat gitu terus juga biasanya jerawat itu bukan cuma makanan aja tapi juga kebiasaan hidup sama biasanya sarung bantal Nah biasanya sarung bantal itu bikin jerawatan kalau kalian lihat ya jerawat aku di pipi itu karena sarung bantal jadi biasanya aku tidur itu kayak pipinya gini gitu loh dan akhirnya jerawatan gitu di bagian pipi jadi kalau misalnya kalian lagi jerawatan kalian harus benar-benar jaga kebersihan terus untuk produknya kalian bisa pakai produk yang emang khusus untuk kulit berjerawat aku rasa sih kalau untuk produk lokal banyak banget yang jual produk yang khusus untuk kulit berjerawat selanjutnya adalah untuk kulit yang kering Nah kalau menurut aku kulit yang kering itu enggak terlalu sulit ngatasinya kayak kulit yang berjerawat terus kulit sensitif karena kalau menurut aku kulit kering itu sebenarnya kulit kalian itu dehidrasi jadi kalian bisa minum air putih yang banyak sama kalau menurut aku ya kalian harus beli produk yang mengandung minyak setun Nah biasanya minyak setun atau aloe vera kalau aku biasanya pakai minyak setun itu dari Herboris terus untuk aloe veranya banyak kok produk lokal kalian bisa pakai produknya Wardah terus produknya Citra produknya Viva juga ada tips membeli skincare yang kedua adalah kalian harus sesuaiin dengan budget kalian Nah aku rasa kalau misalnya budget kalian itu masih terbatas atau belum terlalu banyak kalian jangan terlalu memaksakan beli skincare yang mahal karena jujur aja skincare mahal itu belum tentu cocok di kulit kalian jadi kalian bisa nyobain satu produk skincare terlebih dahulu yang harganya lebih terjangkau setelah itu kalau misalnya dalam pemakaian satu bulan kalian cocok kalian bisa terusin saya kadang itu ya aku tuh biasanya beli produk yang mahal tapi ternyata nggak cocok di kulit aku bahkan nggak ngefek apapun jadi lebih baik kalian beli itu yang sesuai budget terus nggak usah beli yang kayak berfikiran kalau aku nggak beli yang mahal nanti gimana-gimana gitu nggak putih nggak glowing gitu jadi kalau perhatian aku skincare yang murah atau yang mahal itu yang murah belum tentu nggak bagus yang mahal belum tentu cocok di kulit kalian karena biasanya banyak orang yang pakai skincare mahal tapi wajahnya tuh langsung glowing gitu sementara belum tentu di aku kadang aku pakai skincare yang mahal tapi ternyata hasilnya biasa aja jadi aku saranin kalian kalian beli yang apa adanya aja selanjutnya adalah yang ketiga nah kalau menurut aku kalau misalnya kalian mau beli skincare itu aku saranin di online shop terserah di sopi atau di lesada gitu karena kalau misalnya kalian beli di supermarket kadang harganya itu berubah-ubah terus kalau menurut aku kayak lebih mahal gitu padahal kalau aku beli di online shop itu bisa dapat banyak tapi kalau dibeli di supermarket atau mungkin di mall gitu dapetnya cuma sedikit aja jadi aku saranin kalian beli di online shop aja karena banyak banget dari kalian nanya aku tuh skincare nya beli dimana aku biasanya beli di online shop kalau untuk beli di supermarket itu biasanya produk yang udah ada di kota aku jadi biasanya ada produk yang udah ada aku cuma beli di supermarket aja karena harganya juga terjangkau selanjutnya yang keempat adalah coba satu produk aja nah biasanya banyak banget nih dari kalian atau aku juga kalau misalnya beli skincare itu kayak aku lagi punya uang terus aku beli langsung lima padahal belum tentu lima itu cocok di kulit kalian jadi aku saranin kalian nyobain satu aja nanti kalau misalnya udah bener-bener cocok kalian bisa ngestock berapa produk lagi selanjutnya yang kelima adalah kalau misalnya kalian mau beli skincare kalian bisa cek BPOM nya terlebih dahulu apalagi buat kalian beli krim malam atau krim pagi yang di all shop gitu soalnya kadang itu nggak ada BPOM nya dan emang awalnya itu hasilnya glowing parah cuman kita nggak tahu kedepannya seperti apa jadi aku saranin kalian beli yang aman-aman aja safe guys jadi itu aja sih video dari aku untuk tips membeli skincare mungkin di next video aku bakalan bikin part selanjutnya gitu karena ini aku juga mikir sendiri pokoknya al aku semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa bawa di like comment di subscribe bye semuanya si diam selamat menikmati